Ragam tradisi juga berlangsung di sejumlah pelahan dunia, sambut hari pertama di tahun baru 2016. Ya, di Peru misalnya, warga menggelar festival harapan. Dan di Tokyo, Jepang, warga rela antre sejak pagi untuk berdoa di kuil. Ya, semua tradisi ini simbolkan hal yang sama, yaitu permohonan berkah di tahun baru. Awali hari pertama di tahun 2016, warga Tokyo berbondong-bondong sambangi kuil Meiji. Relah antre sejak pagi, warga datang dalam rangka Hatsumode. Sebuah tradisi memohon kedamaian, kebahagiaan, dan tercapainya sejumlah harapan di tahun yang baru. Husuk berdoa, di kuil para peziarah juga memberikan persembahan kepada dewa, berupa koin yang disebut saisen. Persembahan menjadi rasa syukur dan terima kasih. Kuil Meiji atau Meiji Jingu berlokasi di Shibuya, Tokyo. Terletak di tengah distrik Shibu Kota, sekaligus hadirkan nuansa hijau popohonan. Kuil, populer pula sebagai desinasi wisata. Tradisi sambut tahun yang baru berlangsung dalam nuansa berbeda di Ibu Kota Peru 5, berupa Festival Harapan. Sejak sehari jelang tahun baru, warga banjiri lokasi, terutama untuk meminta doa dari tetua-tetua adat setempat. Di pasar dalam festival ini, warga juga memborong berbagai miniatur. Mulai uang, rumah, kendaraan, hingga mempelai pria atau wanita. Miniatur simbolkan harapan dan cita-cita yang ingin diraih tahun ini.